We were playing with fire, everything turned to dust, when we aim to fly higher, we got lost and dragged each other down Laman resmi Samsung Electronics Indonesia atau Sain memacang satu HP baru pada tanggal 3 Maret 2023 Ponsel baru itu adalah Samsung Galaxy A14 4G Jika dilihat dari penamaannya, ponsel ini hadir untuk menggantikan Galaxy A13 Namun yang mungkin membuat Anda bingung adalah Samsung sudah terlebih dahulu meluncurkan Galaxy A14 5G pada Januari 2023 Sekilas, tampang Galaxy A14 4G dan Galaxy A14 5G memang mirip Hanya akhiran namanya yang berbeda dan tanda bahwa dukungan jaringan keduanya juga tak sama Dan berikut ini adalah perbedaan Samsung Galaxy A14 5G dan Galaxy A14 4G Desain dua ponsel ini memang mirip Anda bisa melihat persamaannya dari segala sisi Mulai dari mode notch layar, frame dan penutup belakang yang rata Serta gaya peletakan lensa kamera belakang Bahkan dimensi dan opsi warna yang disediakan pun persis Keduanya memiliki dimensi 167,7 x 78 x 9,1 mm dengan bobot 201 gram untuk Galaxy A14 4G Untuk opsi warna ada hitam, silver dan dark red Salah satu perbedaan yang paling signifikan dari kedua ponsel itu adalah pola pada penutup belakangnya Galaxy A14 4G terlihat memiliki garis-garis vertikal dari atas ke bawah Sementara A14 5G polos-polos saja Tak ada perbedaan soal panel layar yang dipakai, dimensi dan bentangnya Baik Galaxy A14 4G maupun Galaxy A14 5G memakai layar PLS LCD 6,6 inci yang resolusinya Full HD plus 1080 x2408 pixel Layar dengan rasio 20 banding 9 itu punya kerapatan pixel 400 ppi Satu hal yang membedakan layar kedua ponsel ini adalah refresh rate-nya Galaxy A14 5G sudah mendukung refresh rate 90Hz sedangkan A14 4G belum Model 4G hanya mendukung refresh rate standar 60Hz Untuk pemakaian sehari-hari, 60Hz sebetulnya sudah lebih dari cukup Hanya saja, Anda belum bisa merasakan pengalaman yang lebih mulus saat menggulirkan timeline media sosial secara cepat Anda juga belum bisa merasakan main game seperti Mobile Legends dengan frame rate 90fps Barisan kamera belakang kedua ponsel terlihat sama Ada tiga lensa yang tersusun tanpa modul dengan satu lampu LED flash Namun apakah tiga lensa kamera itu jenisnya sama? Ternyata tidak Ada satu yang menjadi pembeda Yakni kamera ultrawide 5MP dengan bukaan f2.2 Kamera itu dimiliki oleh Samsung Galaxy A14 5G Saat Galaxy A14 5G punya kamera ultrawide Galaxy A14 4G malah punya sensor kedalaman 2MP Yang fungsinya tak penting-penting amat Sensor kedalaman yang tak penting-penting amat itu karena fungsinya hanya untuk menciptakan foto bokeh Akan tetapi zaman sekarang sudah canggih sebab bisa menciptakan foto bokeh dengan bantuan AI dan pemrosesan SOC Keberadaan kedalaman pun tak urgent lagi Dua lensa kamera yang dimiliki ponsel pun sama Ada kamera utama 50MP dan kamera makro 2MP Sementara untuk kamera depan tersedia kamera 13MP Galaxy A14 4G dan Galaxy A14 5G dipersenjati dengan SOC yang berbeda Galaxy A14 4G memakai Exynos 850 sedangkan Galaxy A14 5G menggunakan Dimensity 700 Secara teknologi Dimensity 700 lebih unggul dibanding Exynos 850 Walaupun keduanya sama-sama SOC di kelas entry Masalah Sepio Dimensity 700 lebih menggunakan skor performa Cortex A76 2.2 GHz Satu generasi lebih baru ketimbang Exynos 850 Yang memakai Sepio Octa-Core 4x2.0 GHz Cortex A55 dan 4x2.0 GHz Cortex A55 Dimensity 700 juga unggul dari segi efisiensi daya karena menggunakan fabrikasi 7nm Sedangkan Exynos 850 dibuat dengan fabrikasi 8nm Terakhir Dimensity 700 sudah mendukung konektivitas 5G Sedangkan Exynos 850 masih menggunakan jaringan 4G Galaxy A14 5G yang dijual di Indonesia tersedia dalam satu varian memori Yakni 6x128 GB Sementara Galaxy A14 4G memiliki dua opsi yakni 4x128 GB dan 6x128 GB Tak cuma itu, memori internal Galaxy A14 5G lebih kencang karena jenisnya UFS 2.2 bukan IMMC 5.1 UFS 2.2 punya kecepatan baca 850 MB per detik 3.4 kali lebih kencang ketimbang IMMC 5.1 Ada pun kedua ponsel sama-sama mempunyai slot microSD khusus untuk menambah ruang kapasitas penyimpanan hingga 1 TB Samsung tak pelit soal sensor buat kedua HP ini Sensor dasar seperti aksel meter, proksimitas, cahaya, dan kompas juga ada Sensor pembeda sidik jari pun tersedia Hanya saja, sensor gyroscope cuma bisa dijumpai di Galaxy A14 5G Sensor ini mempunyai banyak fungsi Mulai dari mendukung navigasi, mengatur gerak karakter saat main game, dan penstabil perekaman video Galaxy A14 4G dan Galaxy A14 5G bukan cuma ponsel kembali yang beda jenis koneksi Namun kedua ponsel kelas entry ini punya banyak perbedaan yang tak bisa dilihat dari penampilan saja Perbedaan itu seperti refresh rate, performa secara umum, dan kelengkapan sensor Galaxy A14 5G unggul di semua aspek itu kecuali kamera Ya, Galaxy A14 4G malah lebih unggul karena punya kamera ultrawide Sebuah kamera yang jauh lebih fungsional dari sensor kedalaman Kena tidak demikian, kedua HP ini dijepakkan untuk segmen yang berbeda Bukan untuk saling mengalahkan Bagaimana menurut Anda? Lebih suka yang mana? Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan informasi menarik seputar komis terbaik dari Gadgetme Terima kasih telah menonton video ini